Hai semuanya, gue Bianca dan ini Draw My Life versi gue Bandung 1998, itulah tahun dimana gue lahir Dengan berat 3 kilo dan panjang 50 cm, gue datang ke dunia ini sendirian aja Ketika gue beranjak 1,5 tahun, Tuhan ngasih teman main, yaitu Jessica adik gue Gue seneng banget bisa punya teman main Hidup sebagai kakak adik itu seru banget Ternyata, berdua memang lebih asik dibanding sendiri Salah satu kejadian bareng Jessica yang paling gue inget tuh Waktu itu, kita lagi main dokter-dokteran Karena masih kecil dan polos, Jessica ngambil jepit hitam yang dia anggap sebagai jarum suntik Terus, dia nyelokin ke stop kontak Dan seketika listrik rumah gue langsung konsen Aduh, Jess, Jess Pokoknya masih banyak cerita konyol yang gue sama Jessica buat pas waktu kita kecil Beberapa tahun kemudian, akhirnya gue menginjak sekolah dasar Masuk sekolah dasar merupakan pengalaman baru buat gue Teman main gue jadi nambah, gak cuman Jessica doang Yes Bersyukur orang tua gue masukin gue di salah satu sekolah yang cukup santai Gue bisa menuntut ilmu tanpa ngerasa terlalu dibebani Gue masih bisa main selayaknya anak kecil yang belum mikirin beban hidupnya Masa-masa santai selama 6 tahun harus berubah setelah gue masuk SMP Gue pindah ke sekolah yang menuntut gue untuk merubah cara belajar gue yang cenderung santai Sekarang gue harus perlu juang lebih keras untuk belajar Tapi itu gak jadi beban buat gue Gue bawa enjoy aja Tapi di tahun kedua gue masuk SMP Tuhan izinin gue untuk tau Kalau selama ini tulang belakang gue skoliosis Setelah check up ke beberapa dokter Ternyata gue harus pake brace selama 22 jam per hari Untuk mengurangi kemiringan tulang belakang gue Perasaan gue pas gue tau kalau gue harus pake brace Ya be aja sih Tapi memang saat gue pake brace Beberapa aktivitas sehari-hari gue jadi terganggu Udah gerah, panas, pokoknya gak enak deh Walaupun gue harus pake brace Gue lewatin masa SMP gue fine-fine aja Dan gue berhasil masuk ke salah satu SMA swasta favorit di Bandung Awal masa SMA gue Entah mengapa Gue mulai merasa sakit di daerah panggul Gue gak ngerti apa penyebabnya Dan kenapa panggul gue bisa sakit Sakit di panggul mulai tambah parah Akhirnya Gue dan keluarga memutuskan untuk check up ke dokter Ternyata Gue kena HNP Atau saraf kejepit Untuk nyembuhin saraf kejepit gue Dokter nyaranin supaya gue operasi Tapi kalo gue di operasi Salah satu resikonya Gue bisa lumpuh Karena takut dan sadar sama resiko yang bahaya Akibat operasi itu Akhirnya gue dan keluarga memutuskan untuk cari opsi lain Yaitu diurut Setelah gue diurut Gue ngerasa sakit di panggul gue berkurang jauh Dan sampe-sampe Gue bisa sempet liburan ke Bali Pulang dari Bali Sakit itu balik lagi Bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya Dan saat itu gue ngerasa I'm in the position where I need God the most Gue sadar Gue gak bisa hidup tanpa Tuhan Gue belajar untuk lebih optimis dan percaya Kalo Tuhan bisa nyembuhin gue Sakit yang gue alami Makin lama makin parah Gue sampe gak bisa tidur Karena kesakitan Bahkan untuk bangun dari kasur pun Susah banget Karena kesakitan Gue akhirnya pergi ke Jakarta Buat ngunjungin dokter spesialis ternama Dengan harapan gue bisa pulang hari itu juga Gue inget Hari itu pas H-2 lebaran Setelah ketemu dokter Dokter suruh gue buat operasi Hanya ada dua opsi Antara operasi besok Atau gue harus nunggu Sampai libur lebaran selesai Kita sekeluarga gak expect Kalo gue harus operasi besok itu Gak ada persiapan sama sekali Bahkan Baju ganti pun gue gak bawa Dalam hati gue Gue udah gak tahan sama sakit ini Dan gue pengen cepet pulih So Tanpa ragu Gue langsung mau di operasi besok hari Malam hari sebelum gue operasi Gue kesakitan banget Dan gue udah gak kuat Pain killer dengan dosis tinggi aja Sampai gak mempan buat tahan sakit gue Gue dan keluarga cuman bisa berdoa Melahin semuanya sama Tuhan Supaya Tuhan kasih kekuatan buat gue Dan Tuhan menyertai sepanjang operasi besok Tanggal 26 Juli 2014 Jam 7 pagi Tibalah saatnya gue harus operasi Gue bersyukur banget Bisa dikasih ketenangan sama Tuhan Sebelum operasi Gue bener-bener tenang Gak berpikir aneh-aneh Gue cuman berharap sama Tuhan Supaya operasinya lancar Saking tenangnya Gue merasa Dengan kejadian operasi ini Gue bisa nambah pengalaman di hidup gue Kapan lagi coba gue bisa masuk ruang operasi Detik-detik terakhir saat gue masih sadar Dokter bilang Coba kamu hitung mundur dari 10 ya 10 9 8 7 6 5 4 Pas waktu gue bangun Gue ngerasa Tuhan udah angkat semua sakit di badan gue Tuhan udah mengurapi tangan dokter selama operasi Untuk nyembuhin gue Gue memang percaya banget Tuhan Yesus gak akan ngecewain gue Tuhan udah kasih kesembuhan buat gue Tapi Dia gak berhenti disitu aja Dia ngasih gue Berkat yang luar biasa Which is Gue bisa masuk ke ITB Dari sekian banyak siswa di Indonesia Yang apply ke SITB Gue salah satu dari 48 orang yang keterima Amazing kan pekerjaan Tuhan di hidup gue So Buat semua temen-temen youth Gue mau ngajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Karena Gue udah ngerasain penyertaan Tuhan itu Sempurna Sub indo by broth3rmax